Shalom Bapak Ibu Sosera, selamat pagi semuanya, semua sehat, baik semua, demikian pula saya dalam kondisi yang oke banget, oke banget. Artinya nyaman dan enak, sekalipun ancaman banjir dan bahkan banjir yang sedang berlangsung itu ada. Tapi ya tenang-tenang saja, sudah berpengalaman. Dan yang kedua, kalaupun banjir, doa saya adalah jangan pada waktu datang tengah malam, lagi hun-hun. Tapi kalau dia datangnya pagi, siang, no problem, lu mau apa? Gua hadapi. Cuma itu saja, jadi oke aja. Saya cuma berpikir, kemarin waktu air sudah mulai tinggi dan masuk gereja, masuk di luar. Saya pikir hari ini mungkin, kalau tidak suruh saya sudah harus kasih berita, jangan datang. Kalaupun harus datang, mungkin ada orang tetap mau, walaupun banjir. Masa cuma banjir doang, yang gak datang. Saya juga bilang, siap. Kalau lampunya mati, kemarin hampir Jakarta Timur pada dipadamkan kan, Pulau Mas, Rauh Mangun. Pulau Mas itu air gak boleh naik dikit. Belen udah takut deh, gak tau kenapa. Langsung dimatikan. Ya, dimatikan. Saya pikir kalau itu terjadi hari ini, jemaat berapapun datang, kita ibadah. Mungkin di luar, tidak di luar. Sambil kaki kena air dikit-dikit, lumayan. Ada lintah datang, nempel-nempel, ambil darahnya lah. Ya, racun-racun sedikit gak apa-apa. Sudah berpikiran seperti itu. Pikiran apa? Pikirannya oke aja. Tidak terlalu terpengaruh. Yuk datang. Gereja siap melayani. Ya, tapi akhirnya ya, tos surut. Dan jam 6, sore kemarin, listrik baru hidup lagi. Dan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saya menerima bahwa ini semua nugrah. Amin. Jadi jangan takut dan gentar. Jangan karena sedikit masalah. Kita lalu merasa, waduh dunia mau runtuh. Gak boleh seperti itu. Anak Tuhan mesti kuat. Amin. Puji Tuhan ya. Yuk kita lihat Injil Yohanes pasal 15. Yohanes, Injil Yohanan atau Injil Yohanes pasal 15. Satu perikup ini sangat indah dan juga sangat terkenal. Sehingga diingat mengenai Yeshua mengatakan dia lah pokok anggur yang benar. Coba kita lihat ayat kelima. Mengatakan demikian. Akulah pokok anggur. Kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia ini menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Menjadi kering. Dan mereka mengumpulkannya. Dan mereka melemparkannya ke dalam api. Dan dia dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya. Dan hal itu akan terjadi kepadamu. Setelah-setelah. Tema minggu ini adalah bicara tentang. Apa? Coba lihat di wartanya Bapak Ibu. Nah. Hukum ketergantungan. Istilah Inggrisnya The Law of Independence. Hukum ketergantungan. Nah ini berbicara tentang tajuk kita bulan ini intimasi, keintiman. Kedekatan kita dengan Elohim kita. Kedekatan hidup kita dengan Tuhan kita. Itu adalah hukum ketergantungan. Artinya bukan suatu yang tergantungan. Artinya bukan suatu pilihan. Bukan suatu opsional. yang tergantung dengan perasaan kita up and down. Tergantung dengan rasa kita. Rasa itu penting supaya kita tahu mana yang oke, mana yang tidak. Tapi itu sangat subjektif. Kadang-kadang terpengaruh oleh ego kita. Terpengaruh oleh kepentingan kita. Yang kadang-kadang itu bisa tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita berlanjut. Nah karena itu, rasa atau perasaan itu tidak boleh menjadi ukuran satu-satunya di dalam kita menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Nah jadi bukan suatu pilihan. Sebab kalau pilihan, orang tentu pilih enak. Tidak pilih yang tidak enak. Nah untuk tinggal di dalam Tuhan. Untuk mendekat kepada dia. Untuk intimasi atau keintiman kedekatan kita. Persekutuan kalau kita pakai secara umum. Dengan Elohim kita. Itu bukan suatu pilihan yang didasarkan perasaan kita yang seringkali bisa berubah-ubah. Lalu tergantung apa? Yaitu keharusan. Maka disebut hukum atau kewajiban. Nah hal ini bisa kita lihat. Tekanan-tekanan dari pasal ini disampaikan oleh Yeshua secara fokus dan kuat. Strong dia bicara. Kamu harus tinggal di dalam aku. Betul Bapak Ibu? Lihat. Berapa kali diulangi kata ini. Kata tinggal. Duel in. Duel in. Kamu harus di dalam aku. Kamu harus tinggal di dalam aku. Kamu harus ada di dalam aku. Kamu harus ada B di sama saya. Harus ada. Nah ini perkataan-perkataan begitu strong, kuat. Tidak ada di situ saya mendapatkan kesan. Ya boleh-boleh aja. Ya boleh kalau mau. Enggak boleh juga enggak apa-apa. Kayak banyak orang kan kalau ditanya. Mau makan? Ya boleh kalau ada. Kalau enggak makan? Ya enggak apa-apa. Kan begitu. Mau pindah rumah? Boleh kalau ada. Kalau enggak ada? Ya enggak apa-apa. Mau jalan-jalan? Ya boleh. Kalau cuaca baik. Kalau tidak ya enggak usah. Itu pilihat. Tapi perkataan Yeshua di sini bukan soal kamu boleh pilih. Tapi kamu harus. Jadi ini suatu order. Perintah. Bukan. Ini ordinan. Bukan opsional. Nah saya memakai istilah itu penting. Ordinan itu perintah. Order. Kamu harus tinggal. Kadang-kadang kita berpikir. Maksa amat ya? Kok maksa? Nah saya mau tanya. Kalau orang tua terhadap anak waktu masih kecil. Kita ini kasih dia opsi hormat sama orang tua. Atau keharusan hormat sama orang tua. Halo? Keharusan atau boleh pilih hormat? Boleh pilih tidak hormat? Hah? Harus kan? Kenapa? Karena kita tahu konsekuensi akibat dari hormat dan tidak hormat. Dari hidup kita. Jadi si anak bisa saja merasakan maksa banget. Kok maksa? Kita juga tidak ada namanya berikan anak waktu kecil. Boleh vaksin. Boleh tidak nak. Kalau rasa sakit jangan vaksin. Enggak usah. Bapak juga pedih lihat kamu disuntik. Enggak juga kan? Kita tahu jadwalnya tiba. Harus. Harus. Tidak bisa tidak. Karena kita tahu konsekuensi dari anak yang tidak diberikan tindakan medis. Yang seharusnya seorang anak terima. Ketika hidup beranjak proses untuk menuju dewasa dalam dunia yang susah untuk diprediksi baik dan tidak baiknya ini. Jadi kita juga tahu menerapkan hukum ketergantungan anak kepada orang tua. Nah Bapak Surgawi dan Tuhan kita Yesyua. Dalam bagian ini dia berkata kepada murid-muridnya. Bahwa ini adalah suatu keharusan. Ordinan. Bukan opsional. Nah hukum ketergantungan. Nah itu adalah suatu hal yang harus. Suatu hal yang harus kita patuhi. Nah kalau suatu hal yang harus kita patuhi. Maka perhatikan baik-baik. Ini tidak tergantung. You suka atau tidak suka. Setuju Bapak Ibu? Kalau disuruh pilih. Ya pilih suka-sukanya kita. Ini tidak tergantung kamu mau atau tidak mau. Tidak tergantung kalkulasi Anda pribadi masing-masing. Ini adalah suatu perintah wajib. Nah tinggal hanya berlaku dalam hidup kita. Apa? Patuh atau tidak patuh? Taat atau berontak? Nah itu tinggal Bapak Ibu putuskan sendiri. Tapi kan tidak pernah diberikan di awal bahwa Boleh dekat. Boleh tidak dekat. Tidak? Kamu harus dekat. Atau kamu berontak untuk tidak dekat. Maka konsekuensinya ada. Coba lihat ayat 6. Jika kita baca. Satu, dua, tiga. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting itu. Dan dia menjadi kering. Dan mereka mengumpulkannya. Dan mereka melemparkannya ke dalam api. Dan dia dibakar. Saudara lihat ranting yang kering. Pernah lihat ranting yang patah dan kering. Apa yang saudara perbuat dengan ranting? Saudara akan kumpulkan dulu tuh. Yang kering. Kemudian saudara akan bawa untuk di... ...kumpulkan lalu dibakar. Karena dianggap sudah tidak ada kehidupan. Dan tidak bisa dipakai. Dan tidak berguna. Daripada nyesak ke tempat. Bikin sampah. Maka dibakar saja. Nah ini bukan perkataan biasa Bapak Ibu. Ini perkataan serius sekali. Kalau sampai Yeshua mengatakan ini harus seperti itu tinggal. Berarti ada hal yang penting. Hal yang penting. Dan nanti kita akan lihat pentingnya apa. Baik dalam minggu ketiga khutbah. Minggu keempat khutbah. Oleh pendeta lain. Akan dilanjutin tuh. Oleh nanti minggu depan Pak Jack Wayong. Dan minggu keempat oleh Pak Daniel Filemon. Mantap tuh. Mantap. Tapi saya memberikan pendasaran-pendasarannya dulu. Tinggal. Nah tinggal. Artikan ini penting. Ini bukan transit. Beda tak? Beda gak orang permanent resident. PR dengan transit. Kita anggaplah waktu kemarin. Pak Alwi kan ada ke Australia. Pernah transit di mana Pak waktu itu? Ada transit atau direct? Direct ya? Direct ya? Bukan transit ya? Oke. Tapi ada seseorang ditanya. Kamu pernah misalnya contoh yang dekat sajalah. Pernah gak kamu pergi ke Singapur? Dia jawabnya. Pernah. Oh pernah. Bagus dong. Si A bilang. Terus kamu ada ke Chinatown ya gak? Kamu tau gak? Dia bilang enggak. Kamu ada ke ini gak? Jalan apa namanya? Jalan besar itu. Hah? Orchard. Dia bilang enggak. Saya gak tau. Kamu ada ke Mar... 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 Bukan Marina tapi yang Marlon ya? Hah? Iya. Itu patung singa itu. Saya itu sudah pernah saudara. Sering cuma saya jarang ke sana. Sombong. Enggak. Nah. Ditanya apa? Dia jawab. Enggak. Saya gak tau. Lalu apa maksudmu kamu pernah ke Singapur? Lalu orang itu jawab. Ya karena saya cuma transit. Jadi kalau transit cuma hanya ada di bandara. Tidak keluar dari bandara. Tapi kalau ditanya sudah pernah ke Singapur? Ya pernah. Memang dia ke negara Singapur. Cuma hanya sampai di bandara. Nah selebihnya dia tahu? Dia gak tau. Dia tidak tau. Saudara mau sebutkan apapun. Jangankan sebutkan restoran-restorannya. Tempat wisatanya. Jalan umum aja. Orchard-orchard aja. Dia bilang dia enggak. Nah. Jadi beda orang yang transit dengan tinggal. Perintah Tuhan bagi kita bukan singgah. Persinggahan rohani. Tapi harus tinggal di dalam kehidupan rohani. Dalam perjalanan hidup kita. Saya maupun saudara bisa membedakan mana orang Kristen singgahan. Kita sebut dengan partisipan. Mana yang disebut dengan orang Kristen menetap. yang ada dan tinggal bersama dengan Tuhan seumur hidup dia. Dia lalui hari lepas hari. Dia ikut Tuhan terus. Sambil dia juga mengerjakan tugasnya. Sehari-hari. Menjalankan kehidupannya. Tapi dia ikut Tuhan terus. Dia berketetapan di hatinya. Saya harus ada persekutuan dengan dia. Dan dia ada jam-jamnya. Dia ada waktu-waktunya berdoa. Dia ada waktunya bersekutu dengan Tuhannya. Nah itu tidak bisa diganggu-gugat. Ada orang Kristen seperti itu? Ada. Saya pernah telepon seseorang. Jawabannya apa? Saya bilang, ini Pak Pendeta mau bicara. Nah pembantunya bilang, maaf Pak. Bapak lagi berdoa dan dia minta tidak diganggu. Orang ini tahu waktunya. Tapi ada orang Kristen lagi berdoa. Pak Pendeta telepon atau bisnisnya lagi telepon. Harusnya masih ada lima menit. Dia percepat berhenti doa itu. Kenapa? Kang Tau. Masa Kang Tau mau dilewati? Langsung Tuhan selesai dulu ya. Nanti sambung. Maaf ini penting. Si api yang penting ini. Tapi ada yang tidak mau. Dia betul-betul mau tenggelam. Dalam pengertian, tenggelam di dalam suatu suasana. Bersekutu dengan Elohimnya. Dan dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Bahkan terhadap anak-anaknya, cucunya dia kasih tahu. Papa, mama atau opa mau berdoa. Dan sekian waktu tidak boleh diganggu. Ada begitu? Ada, ada. You gak bisa pernah bisa kontak orang semacam ini. Hari minggu. Ibadah misalnya. Hari perhentian. Dia juga tidak mau diutak hati. Gak mau. Bahkan ada orang Kristen rela. Gue gak mau kerja di tempat Anda. Kalau minggu saya tidak ibadah. Saya tidak mau. Gaji apapun, setinggi apapun. Fasilitas apapun. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Apa namanya ya? Apa namanya ya? Tidak terlalu penting buat saya. Kenapa? Dia sudah masuk dan melewati. Dan tahu arti apa dari perkataan Tuhan itu. Ada? Ada. Ada. Memang ada. Ada orang Kristen turun dari pesawat di bandara. Dia tahu jam kebaktian. Dia buru-buru pergi ke gereja. Dan dia kebaktian. Ada? Ada. Ada orang Kristen. Malam baru mau terbang. Pagi ini dia sudah tidak mau kebaktian. Kenapa? Nanti malam mau terbang. Nanti malam mau terbang. Ya kan? Jadi isi kesibukan dia otaknya itu lebih besar daripada hati menyembahnya. Beda. Memang beda. Memang beda. Macam Kristen begini. Macam orang Kristen begitu. Mari kita lihat perintah Tuhan ini apa. Tinggal dan itu suatu ordinan. Suatu perintah yang dia tidak akan pernah mau meragukan, meringankannya dengan berbagai macam alasan. Kecuali hanya satu. Dia mati. Atau dia tidak berdaya. Baru itu bisa menyetopkan, menghalangi dia. Selebihnya hanya satu patuh dan ta'ah. Itu tinggal. Itu orang tinggal. Nah kualitas orang semacam ini hidup rohaninya bukan lalu wah langit dia lewat orang jatuh. Ya kan? Dia angkat tangan. Wah orang semua rebah. Enggak. Enggak. Biasa aja. Tapi dia memiliki suatu kehidupan yang betul-betul kokoh. Begitu kuat dan teguh imannya. Dan herannya, herannya. Saya kasih tau anda. Orang lain mungkin tidak tau. Hanya dia yang tau sama Tuhannya. Itu. Kalaupun orang lain tau. Mungkin melalui percakapan. Kesaksian-kesaksian tertentu. Biasa. Dia biasa. Tapi dia sudah punya komitmen. Nah ini penting. Komitmen. Aku tinggal. Di dalam dia. Bagi dia tidak ada lain yang penting. Selain Bapak Surgawi. Yahweh Elohim bagi hidup dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang disebut dengan hukum ketergantungan. Dia rasa kalau dia tidak seperti itu dia kurang. Ada yang hilang. Ada yang miss. Dan dia merasa berhutang. Iya loh berhutang loh. Ada orang Kristen begitu? Ada. Saya kasih contoh. Minggu ini dia tidak datang. Karena dia ke luar negeri misalnya. Dia harus memberi persembahan cepek ceng. Misalnya ya. 100 ribu dia harus kasih. Dia tahu dia memang harus kasih. 100 ribu. Misalnya orang ini. Pasti dia minggu ini tidak datang. Minggu depan dia datang. Dia kasih berapa? No paycheck. Kenapa? Dia merasa saya berhutang. Dia merasa berhutang. Tapi kan ada orang yang. Ah gak apa-apalah. Boyau kina. Tuhan juga tahu. Gue kan gak datang. Jadi bebas loh. Ada? Ada. Saudara kak? Saya gak tahu. Saudari kak? Saya juga gak tahu. Itu urusan anda dengan Tuhan. Cuma di mimbar ini kasih tahu. Ini loh gambaran perbedaan orang. Sama Tuhan itu seperti apa. Ada orang sama Tuhannya. Sekadarnya saja. Tapi ada yang gak bisa. Dia gak mau. Karena bagi dia. Setelah saya 70 tahun, 80 tahun. Gue mati. Gue jumpa sama dia. Ketika saya jumpa sama dia. Saya bisa gak? Kepala saya tegak. Atau saya senunduk terus dalam ketidaknyamana. Dia sudah mikir tuh nanti tuh. Dia sudah tahu apa akibatnya. Dia mungkin berjaya pada waktu dunia ini. Anggaplah 30 tahun, 40 tahun. Engkau hebat. Engkau berhasil. Engkau kaya. Tapi dia cuma tahu. Dia hitung-hitung. Cuma 40 tahun. Cuma 35 tahun. Sebentar tahun berlaruh. Tahun berlalu. Tahun baru. Sebentar juga Desember. Sebentar Januari. Eh ini sudah Februari. Dia tahu waktu begitu cepat. Dan dia sedang menuju penuaan dan akan habis. Dan dia paling ngeri berpikir. Ketika nanti saya jumpa dengan Tuhanku. Apakah saya akan membawa dosa saya begitu banyak? Atau membawa hati saya yang berjuang untuk dia? Dia putuskan. Dia putuskan. Bayangkan seandainya semua orang punya pikiran. Orang Kristen semuanya berpikiran seperti itu. Hasilnya apa? Sangat berkualitas. Karena dia pikirkan. Nanti pertanggungan jawabnya dengan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu kekal. Kekal Bapak Ibu. Nak dikembalikan ke dunia ini lagi. Kan gak ada kan? Semuanya itu berjumpa dengan Tuhannya. Ketika tulang daging kita sudah hancur. Yang tersisa hanya roh kita. Maka dia merasa. Kalau dia. Kalau dia. Melalaikan sesuatu. Pengabdiannya kepada Tuhannya. Kepada Yauhe Elohim. Kepada Yeshua Hamasyah. Dia merasa dia tidak layak. Hukum ketergantungan. Bukan suatu hukum paksaan. Tapi hukum ketergantungan. Adalah hukum optimis. Hukum indah. Damai sejahtera. Hukum yang baik. Karena dia tahu. Ujung-ujungnya. Gue jumpa dengan dia. Amin. Belajar seperti itu. Mari bersama-sama. Gak ada yang sempurna. Tapi ada orang yang memang mau. Ada orang yang memang berhasrat. Ada orang yang memang mau seperti itu. Mau terus. Mari kita melihat gambarannya. Kemarin kita sudah bicara tentang Moshe atau Musa. Mari kita lihat Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6. Ayat 10 dan 11. Daniel pasal 6. Kitab Daniel. Perjanjian lama pasal 6. Ayat 10 sampai 11. Lalu kita lanjut. Esther pasal 4. Ayat 15 dan 17. Kita lihat dulu. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditanda tangani. Pergilah dia ke rumahnya. Maklumat apa? Maklumat bahwa diharuskan dalam 30 hari itu. Semua rakyat pembesar orang biasa tidak boleh ada ibadah dengan ilahnya. Kecuali hanya menyembah kepada Kaisar. Kepada Raja. Ancamannya mati. Nah Daniel sebagai pejabat yang diangkat saat itu tahu SK itu sudah turun. Apa yang dia lakukan? Keimantuan mengatakan pergilah dia ke rumahnya. Dia pulang. Dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Berarti dia di mana? Dia di Irak sekarang. Dia dibawa ke Irak. Jadi menghadap ke Yerusalem. Menghadap ke timur. Dan dia bersujud tiga kali sehari. Berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya. Sepagaimana dia melakukannya sebelumnya. Dia tetap seperti itu. Dan dikatakan siapapun di ketahuan. Melakukan seperti itu. Akan dihukum. Daniel tidak peduli. Terserah lo. Kamu mau ancam apapun. Saya tidak gentah. Karena saya adalah orang Yahudi. Dan saya memiliki hukum Elohim. Hukum Torah. Dan diriku harus beribadah. Dan dia lakukan. Dan memang. Alkitab mencatat. Dia tahu ketahuan. Dan dia dijatuhkan ke gua singa. Ah sorry. Dia dibakar. Ya. Tapi. Dia tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan menolong dia. Yang saya mau lihat disini adalah ketetapan dia. Untuk. Persekutuan. Tinggal. Sekalipun saat itu ancaman yang besar. Mari kita lihat Esther. Pasal 4. Kitab Esther. Pasal 4. Ayat 15 dan 17. Nah. Sebelum saya membaca ayat ini. Bapak ibu tahu bahwa Esther itu hidup di zaman siapa? Hah? Hidup sejaman dengan siapa? Hidup sama waktu dengan siapa? Dengan Daniel. Sama. Daniel gubernur. Pada periode Ahashiweros. Permaisurinya adalah Esther. Esther itu siapa? Wanita Israel. Wanita Yahudi. Dan Daniel tahu apa yang terjadi kepada Mordecai. Haman itu seperti Hitler. Haman berniat untuk menghancurkan seluruh orang Yahudi. Genoside. Genoside. Jadi menghancurkan seluruh orang Yahudi. Dengan berbagai macam cara. Karena marah sama Mordecai. Karena setiap orang itu menyembah kepada Haman. Tapi Mordecai tidak mau. Mordecai selalu duduk di pintu gerbang. Karena kenapa? Karena keponakannya. Anak dari kokonya itu. Itu jadi istri raja. Dan dia harus menjaga wanita itu. Dia selalu di pintu gerbang istana. Di luar. Nah kalau luar kan pejabat sering lewat. Dan kalau pejabat lewat kan harus sujud menyembah. Mordecai tidak pernah mau. Kenapa? Karena dia memegang hukum Tuhan. Tidak menyembah kepada manusia. Itu orang Yahudi. Tidak menyembah. Dan Mordecai lakukan. Haman marah. Setiap orang menyembah kepada saya. Tapi engkau tidak mau. Dia berfikir. Dan setelah tahu bahwa Mordecai. Mordecai itu orang Yahudi. Bukan cuma Mordecai. Dia mau matikan. Semua orang Yahudi. Seluruh. Tanah penguasaan Irak. Tahu gak? Irak itu menguasai. Nebuchadnezzar. Ahasiverus. Darius. Berzazar. Itu menguasai tanah dari mana ke mana. Bapak ibu tahu? Kalau bapak ibu coba baca kitab Esther nanti pulang. Saya kasih tahu. Menguasai dari daerah mana? Dari India sampai Persi. Sampai Ethiopia. Dari India. Alkitab ada catat India? Ada. Ada catat. Baca pasal 8. Itu India itu ditulis. Jadi negara India pun sudah ada. Sudah ditulis. Itu jajahan Irak. Makanya Saddam Husin itu berani sekali menghantam Kuwait. Itu Irak. Jadi Alkitab itu Irak itu selalu ada kaitan dengan sejarah Israel. Cina ada gak ditulis di Alkitab? Tiongkok. Ada? Ada. Kata Semen. Semen. Itu di bawah selatan Tiongkok. Ditulis di dalam kitab Yesaya. Sudah ada ditulis. Makanya baca ALT. Anda akan lihat sejarah itu. Jadi Esther itu hidup sebagai permaisuri di istana Susan namanya. Susan. Itu istana terkenal di Irak. Kaisar-kaisar raja-raja itu di situ. Tapi semua otoriter dan berkuasa. Dan sangat ditakuti. Nah Esther ada di dalam. Nah setelah tahu perihal itu. Bahwa Haman atas izin raja menghancurkan semua orang Yahudi. Dimana mulai dari India sampai ke Ethiopia, Afrika. Ketika Anda membaca kitab Esther itu provinsinya itu ditulis tuh. Eh keren banget. Saya bacanya eh keren banget. Gila ya. Irak itu gila banget. Zaman dulu. Zaman Daniel. Dia sudah menguasai India sampai Ethiopia. Kamu bayangkan saja kekuasaan seseorang kaisar itu. Makanya setiap orang, setiap orang ingin berjumpa dengan kaisar itu gak bisa masuk sembarangan. Kalau tanpa dipanggil ketemu saja lihat muka, mati loh. Kecuali dia ulurkan tongkat emasnya kamu pegang, kamu diampuni. Itu hukum yang berlaku. Dan apa yang ditulis oleh kaisar itu gak bisa dibatalkan. Karena ada cap. Di cincinnya itu ada cap. Stempel. Kalau surat yang ditulis gini. Seperti Tiongkok gitu. Tak ada capnya. Itu gak boleh dibatalin. Kalau sudah dicap itu gak bisa batal. Kecuali keluarkan lagi peraturan baru. Nah itu si Haman sudah dapat cap itu. Lalu Raja itu berkata, perlakukan saja apa yang kamu inginkan. Wah dia senang sekali. Dia siap menghancurkan seluruh orang Yahudi dari India sampai Ethiopia. Terjadi kegembaran. Ketakutan. Kenapa? Setiap suku-suku yang marah sama Israel siap menghancurkan. Dan orang-orang Israel yang tinggal di kota maupun di perkampungan ketakutan. Dan Mordecai tahu. Mordecai menangis. Mengumpulkan orang-orang Yahudi. Bertua puasa. Dan mengoyakkan jubahnya. Dan menaburkan abu di sepanjang jalan. Nah ternyata peristiwa itu oleh dayang-dayang Esther dikasih tahu. Tuh lu punya encek. Lu punya asyuk tuh gitu. Nah Esther pikir. Kenapa encek gue gitu nih? Kenapa uncle saya gitu? Dia kirimkan pakaian buat Mordecai. Mungkin dia pikir Mordecai tidak ada pakaian. Bukan Mordecai yang di Tanjung Priu. Eh Bapak Ibu ya. Yang temannya Pak Alex. Dia kirimkan itu baju. Makanan. Tapi Mordecai tidak mau menyentuh. Baru kemudian Esther tahu. Apa yang terjadi. Tapi Esther berkata kepada pamannya. Asyuknya. Encek. Asyuk. Aku juga gak bisa sembarangan hadap Kaisar. Sudah 30 hari ini aku gak disentuh. Sudah satu bulan. Aku gak dipanggil. Emang sudah pikir jadi istri Kaisar nyaman? Enggak. Mendingan istri Kaisar pedagang. Tiap hari ketemu suami. Ya. Iya. Ini satu bulan gak dipanggil loh. Bisa berbulan-bulan loh. Kalau Pak Alwi mah lengket. Perangkok kayak Ibu Suhui. Gak usah dipanggil. Datang sendiri. Apalagi Pak Timoti sama Ibu Mimi. Gak pagi siang malam. Lengket. Gak perlu Mimi itu tunggu dipanggil. Sini. Baru sini. Enggak. Dulu gak bisa. Nah Esther berkata pada Ang. Syuk-syuknya. Syuk. Encek. Gua ini sudah 30 hari. Dan kamu kan tahu Syuk. Kalau saya muncul tiba-tiba nih. Gua muncul tiba-tiba. Tanpa dipanggil. Hukumannya gua mati. Kecuali Raja ulurkan tongkat emasnya. Baru aku hidup. Lalu Enceknya bilang apa? Kamu pikir bahwa cuma kamu yang selamat? Kamu pikir bahwa kamu akan terlepas dari masalah ini. Yang kata lain. Lu kan juga Yahudi. Lu juga mati. Oke kalau kamu tidak mau membantu ketemu Kaisar. Sebagai permaisuri. Maka biarlah Elohim akan menolong dengan cara yang lain. Dan dia akan tahu bagaimana untuk membebaskan umatnya. Tapi kalau kamu memang Tuhan mau pakai. Kamu akan maju terus di hadapan Kaisar. Tinggal kamu pilih. Mundur. Takut. Atau kamu ambil keputusan maju. Esther waktu mendengar itu. Berita itu Esther bilang apa? Kasih tahu pamanku. Karena dia kan gak boleh keluar. Dia kan permaisuri. Pamannya kan di luar. Tetapi kan dia punya pembantu banyak dayang-dayang. Nih kasih tahu paman gua. Apa? Ayat 6. Coba lihat ayat 16. Yuk. Itu dia. Ini dia. Nah Daniel di mana? Daniel sedang gubernur. Dia juga akan kena. Dia juga akan dibunuh. Siapa lagi? Hananiah. Siapa lagi? Mishael. Dan Asyariah. Yang kita kena itu Sadra Abednego. Ya kan? Yang dulu itu yang saya khutbah itu tuh. Nah itu juga akan dipotong oleh siapa? Haman. Kalau zaman 1942 Jerman itu Hitler. Hitler. Nah. Jadi Esther berkata apa? Nah ini dia. Pergilah. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Ibu kota Irak itu ada istananya. Ada kotanya. Dan berpuasalah untuk aku. Dan janganlah makan ataupun minum tiga hari lamanya. Baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap Raja. Sekalipun berlawanan dengan hukum. Dan jika aku harus pinasa. Maka dia berkata apa? Ya udah aku mati saja. Itu. Jadi kalau bicara soal martir. Keberanian itu. Bukan cuma bapak-bapak gereja. Laki-laki. Wanita juga berani. Amen. Permaisuri juga berani. Kenapa? Karena dia tahu tentang hukum Elohim. Kalau memang aku tidak dikasih. Ya sudah. Yang penting aku tidak menyangkal iman saya. Tapi tolong puasa. Tiga hari, tiga malam. Tanpa makan. Tanpa minum. Aku mau puasa. Dan dayang-dayangku semua puasa. Tidak makan. Tidak minum. Berarti dia akan lakukan penyembahan. Memuji. Berdoa. Berteriak. Dan tidak berpakaian-pakaian mewah. Sungguh-sungguh merendahkan hati. Merendahkan dirinya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Alkitab mencatat. Alkitab mencatat. Tuhan bekerja hebat loh. Tiba-tiba raja ini gelisang gak bisa tidur. Ada apa ya? Lalu karena gak bisa tidur. Dia buka kitab sejarah. Nah itu. Ya Esther? Enggak. Ada. Raja tuh buka. Buka, buka, buka. Baru ketahuan. Ternyata dulu ada rencana pembunuhan terhadap raja. Tapi ternyata berita itu masuk. Sudah dikasih tahu oleh Mordecai. Mordecai di mana? Di mana? Di pintu gerbang. Mendapat percakapan dua sidah-sidah. Mau membunuh raja. Hal itu dia sampaikan ke dalam. Dan dua orang itu dihabisin. Dan raja selamat. Nah raja tanya. Kepada pengawalnya. Orang yang pernah menyelamatkan istana ini. Di apain? Enggak. Dikasih apa? Enggak dikasih apa-apa. Hah? Enggak dikasih apa-apa. Di mana orangnya? Tuh. Duduk selalu di gerbang istana. Nah cerita itu. Kalau bapak ibu baca berubah. Wah keren. Di situ Elohim bekerja. Amin? Luar biasa kan? Dibikin apa? Rajanya gelisah. Enggak bisa tidur. Mio shoy muah. Enggak bisa si muah. Gelisah. Jadi rohnya digelisahkan. Tuh. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dan intinya tinggal anda baca. Akhirnya lahirlah perayaan hari Purim. Nah Purim itu tuh. Purim itu. Itu ditetapkan kemenangan Israel Yahudi di perantauan. Dari ancaman pembinasan penghancuran total. Dan mereka merayakannya dua hari. Sampai hari ini. Di bulan apa? Di bulan Desember. Hari ke-14. Selalu. Jadi. Hari ke-14 Desember. Itu perayaan Purim. Nah itu sejarah itu tuh. Jadi ada. Kalau saudara lihat ada doa 40 hari, 40 malam. Saudara kan pernah dikasih tahu. Atau pernah dengan doa Esther. Atau puasa Esther. Nah ini dia nih. Puasa Esther. Jadi apa? Intinya begini. Intinya adalah. Menjalin hubungan. Kepada Elohimnya. Dan mereka mendekat kepada Tuhannya. Mereka mengadu persoalan itu. Dan. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Makanya Yeshua berkata betul. Tinggallah. Di dalam aku. Nah kalau kita lihat kehidupan Yeshua. Sama. Kita buka yuk satu. Itu Markus 1. Markus. Injil Markus 1. 35. 35 dan 38. Markus pasal 1. Injil Markus. Pasal 1. Ayat 35 dan 38. Yuk kita lihat. Dan pagi-pagi benar. Selagi masih gelap. Setelah bangun. Jadi Yeshua tertidur tuh. Yeshua juga tidur kayak kita. Tapi pagi-pagi masih subuh. Dia bangun. Dia keluar. Dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan disana dia berdoa. Jadi apa? Hukum ketergantungan. Ini dia nih. Intimesi. Intimesi. Kedekatan. Intim dengan Elohimnya. Dan setelah agak siang. Kemungkinan Simon cari dia dimana ini. Kenapa? Karena banyak orang sedang cari. Engkau sedang populer nih. Lagi-lagi naik daun. Lagi terkenal. Lagi apa namanya? Kau sekarang itu lagi apa? Lagi hit. Lagi viral. Lu lagi hit. Lagi hit. Lagi viral nih. Banyak orang mau cari kamu. Tapi Yeshua justru bilang. Tidak. Saya tetap berhubungan dengan Tuhan. Bagi dia itu yang terpenting. Dan setelah berhubungan dengan Elohim. Berdoa. Memuji. Menyembah. Baru sesudah itu dia keluar dan melakukan pelayanan. Itu yang sebenarnya hukum keintiman. Bahkan ketika. Ini di awal pelayanan. Bahkan di akhir dari pelayanan Yeshua. Sudah mau datang kepada namanya Bukit Kalvari. Mau disalibkan. Kita lihat. Lukas 22. Lukas 22. Ayat 41. Lukas 22. Ayat 41. Mari kita lihat. Lukas 22. Ayat 41. Injil Lukas 22. Ayat 41. Kita lihat. Pasal 22. Ayat 41. Kita baca. Satu, dua, tiga. Dan dia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira. Sepelempar batu jaraknya. Dan sambil bertekuk lutut. Dia ini atau Yeshua berdoa. Ini di taman Gitsimani. Dia diajak murid-muridnya. Tapi sesudah dia memisahkan diri. Seperempat batu jaraknya. Kira-kira berapa meter. Orang kalau lempar batu. Sekencang-kencangnya. Berapa meter. Dapat berapa meter kira-kira. Ayo. Pak Daniel. Biasa lebih tahu Pak Daniel. 25 meter dapat. Kalau seperempat. Kira-kira 10 meter gitu ya. Atau 5 sampai 7 meter gitu. Oke. Segitu. Paling-paling. Muridnya disini. Yeshua-nya disitu. Dia gak mau dekat. Kenapa? Mau menenggelamkan dirinya dalam keheningan. Kesendirian. Inilah disebut dengan. Sendiri bersama dengan Elohim. Dia berdoa. Baru dia dapatkan kekuatan. Ketika dihina. Di-ecek. Dipukul. Di-bantai. Dia tetap berkata. Kehendakmu jadilah. Lalu dia bisa berkata. Bapak. Bapak ampunilah mereka. Jadi Bapak Ibu. Keintiman kita dengan Elohim kita. Akan memberikan kepada kita. Kekuatan. Kemampuan untuk menghadapi itu semua. Dalam kehidupan ini. Maka betul kan Yeshua berkata. Jika ranting ada padaku. Dia akan hidup. Dan dia akan berbuah. Berbuah. Jadi perintah ini bukan perintah pemaksaan. Tapi perintah keharusan yang sebenarnya memberkati kita. Yang membuat hidup kita menjadi luar biasa. Mari kita tengok. Kasus peristiwa-peristiwa kini. Satu misalnya. Yang paling mengiris hati kita. Kasus bunuh diri. Sekeluarga bunuh diri. Istri bunuh diri. Ada suami bapak-bapak gak sanggup bunuh diri. Saya kadang-kadang baca. Gak mau baca. Apalagi kalau bunuh diri bersama anak. Bahwa anaknya masih kecil. Lompat dari jembatan ke sungai. Mati. Aduh. Bahkan ikut bunuh diri sama-sama. Di satu kamar. Bacanya tuh hatinya tuh. Jadi gak nyaman sebenarnya. Karena hati kita gak seperti itu. Jadi gak enak. Tapi itu fakta. Saudara pikir bahwa yang mati bunuh diri. Miskin ya. Selalu orang miskin. Ternyata orang kaya juga banyak mati bunuh diri. Orang yang terkenal. Bunuh diri. Tinggal baca buka di Google saja. Aktor, aktris. Jepang, Korea. Amerika. Banyak mati bunuh diri. Dari dulu sampai hari ini. Yang cantik. Yang kaya. Kadang-kadang kita berpikir. Amerikan batu bunuh diri kan depresi. Gak ada duit. Gak bisa jalan-jalan. Gak punya banyak teman. Bapak, 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 Ibu. Kita ini sama orang-orang semacam ini jauh. Kita mah gak ada taik-taik kukunya. Emang mereka gak punya teman? Gak populer, gak terkenal? Sangat terkenal. Sangat hebat. Gak usah lah kita ngomong jauh. Banyaklah satu aja siapa itu. Yang dikisahkan dia juga mati bunuh diri itu. Yang nyanyi black and white itu siapa? Penyanyi itu. Michael Jackson kan? Gila itu manusia. Saking talentednya dan kayanya. Selesai juga. Kosong juga. Jangan berpikir bahwa hanya orang-orang yang tidak punya baru berlakukan gini. Tidak demikian. Makanya betul kan Yeshua berkata kalau aku tidak di dalam kamu dan kamu tidak di dalam aku. Kamu akan seperti ranting yang kering dan tidak berbuah. Itu yang terjadi. Bapak, Ibu. Jangan kita berpikir seperti itu bahwa hanya orang yang hidupnya tidak bisa bergaul. Baru akan mengalami kesepian. Mereka banyak teman. Banyak pesta. Tiap hari pesta juga bisa. Tapi ternyata semuanya itu tidak bisa mengisi hidup dia. Akhirnya apa? Kosong dan demikosong. Oh banyak kisah itu. Ada yang berkata, saya tidak seperti manusia diantara manusia yang lain. Marine Munro juga mati bunuh diri. Wanita paling cantik. Tidak ada yang secantik dia lagi di Amerika. Waktu itu. Berapa presiden juga tertarik sama Marine Munro. Tapi mati bunuh diri. Waduh. Oh jangan bicara soal orang biasa. Pendeta juga ada yang mati bunuh diri. Zaman saya masih muda satu pendeta. Mati bunuh diri. Nah terakhir ini ada pendeta. Jemannya berapa? Masih tahu? Jemannya 15 ribu. 15 ribu jemannya di Amerika. Mati bunuh diri. Aduh. Saya sisa dua, gue gak akan mati bunuh diri. Sisa dua nih. Gue yuk gak mati bunuh diri. Sisa Bu Liti sama Bu Yanti misalnya. Tiong-tiong gue datang ke rumahnya. Enggak akan. Kenapa? Kenapa? Emang saya hebat? Saya kayak enggak. Enggak. Kenapa? Harapanku hanya sama Elohimku. Amin? Hidup kita hanya di dalam dia. Sebelum terlambat, seseorang sudah bertobat. Hari ini mencatat. Anak muda yang sangat digandrungi dan sangat terkenal melejit karirnya. Siapa? Nyanyi? Ya. Justin Bibir. Saya sebutnya Bibir. Bibir. Justin Bibir. Terkenal. Dan dia bilang apa? Saya merasa kosong. Dia orang Kristen dulunya. Anak sekolah minggu. Anak remaja gereja. Tapi suka yang gaya-gaya. Suka yang keren-keren. Suka yang wow. Gini-gini hebat. Terkenal-terkenal. Kaya-kaya. Jangan ditanya lagi. Terlibat banyak kasus kejahatan. Bahkan obat-obatan. Kenapa? Kosong. Ternyata hidup ini tidak hanya bisa sekedar diisi dengan nasi. Dengan populer. Dengan tepuk tangan. Dengan orang mengeluh-ngeluh. Orang minta selfie. Rasanya nyaman ya. Bisa terbang sana sini. Terbang sini. Punya helikopter. Punya ini. Punya pesawat pribadi. Oke. Tapi ternyata bukan itu juga. Semata-mata sangat memuaskan kita. Dan Yeshua pernah ngomong satu kalimat. Betul loh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi jiwanya binasa. Keren loh. Bener loh. Ternyata saya pikir. Yo gak kaya sih baru ngomong begitu. Karena engkau berkata burung di udara punya sarang. Serigala punya liang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya untuk istirahat. Dengan kata seperti itu. Engkau tidak punya baru berani ngomong begitu. Ternyata betul. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi jiwanya binasa. Ternyata jiwa itu gak bisa dikenyangkan dengan burger. Dengan makan enak. Dengan jalan-jalan. Walaupun burger enak tadi malam saya makan. Iya kan? Tidak. Jiwa Anda. Halo Bapak Ibu. Jiwa saya. Itu bisa puas. Kalau kita mendekat seperti Esther. Mordecai. Moshe. Yeshua. Daniel. Dekat kepada Tuhan. Dan memegang Torah Tuhan. Memegang hukum-hukum Tuhan. Amin. Jadi tidak tergantung saudara mau hebat apapun. Seperti minggu lalu saya katakan. Sehebat apapun Anda. Kalau Anda tidak dekat sama Tuhan. Anda akan jatuh. Anda akan habis. Tinggal waktunya saja. Tinggal waktunya. Mau cepat atau mau lambat. Pokoknya lu liaulah. Lu habislah. Lu finish dihantam. Tapi sesibuk apapun. Betul kita harus sibuk. Supaya kita bisa mencapai. Kita punya target. Sasaran kita. Kita harus sibuk. Tapi sesibuk apapun. Bapak Ibu. Ada waktumu sama Tuhanmu. Amin. 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 Jangan pernah melalaikan itu. Kalau tidak. Oke. Lihat nih. Gue gak sama Tuhan dekat. Gue kaya. Apakah engkau mau mengikuti. Contoh lagi seperti mereka-mereka ini. Hancur. Hancur. Bahkan mereka lebih kaya. Lebih hebat. Lebih populer dari Anda. Apa yang kurang. Apa yang kurang. Bahkan sekali lagi. Dalam dunia gereja pun. Pendeta pun sudah bunuh diri. Sekalipun. Jemaatnya 15 ribu. Dia bilang apa. Gue kosong. Gue kosong. Kok bisa kosong. Kok bisa kosong. Gue hanya cuma sejemaat gini. Gak kosong. Malah penuh. Dari kepala penuh. Hati penuh. Perut juga penuh. Iya kan. Mengucap syukur. Dekat kepada Tuhan. Dengan peristiwa kini. Harusnya mengingatkan kita. Ayo Bapak Ibu. Intim dengan Tuhan. Itu tidak satu gereja atur. Ya. Gereja mimbar ini cuma seminggu sekali. Kan Anda datang betul. Ya. Hari-hari lain kan belum tentu muncul. Gak ada itu doa pagi. Sabtu pagi mau datang. Sampai saya juga bingung. Mau diterusin atau enggak nih. Minggu datang. Saya kasih tahu. Melalui khutbah hamba-hambat Tuhan. Kamu praktekkan saja. Supaya apa? Supaya hidupmu penuh. Kamu kuliah. Kamu kerja. Kamu dagang. Kamu bekerja dimanapun. Kamu aktivitas pun. Hatimu selalu suka cita. Kenapa? Karena Yeshua di dalam kita. Dan kita di dalam Yeshua. Kalau mau makan siapapun bergembira. Tidak ada kekosongan. Dan Tuhan tidak ingin hidupmu kosong. Mari kita lihat peristiwa berikutnya lagi. Peristiwa berikutnya lagi. Zaman sekarang nih. Waktu sekarang nih. Banjir seperti saya bilang. Wah luar biasa. Nunggu nih berikutnya lagi. Saya selalu bilang. Ini masih kayak cerita seri ini. Ya kan? Telenovela ini akan berlanjut nih. Sampai bulan April nih. Lemari saya udah pada naik. Ranjang ini bertarung nih. Lagi mikir nih. Sampai kamar di bawah itu. Gue kasih lobang. Saya suruh tukang datang. Kasih lobang. Kenapa? Supaya kalau penuh. Bisa dibuka. Dratnya buka. Air ngocor. Eh ternyata kemarin efektif. Karena setiap kali kalau dia agak rendah. Di bawah itu kamar. Buat mertua juga tinggal di situ. Lagi libur di situ. Kan air masuk. Dia kayak kolam sudah. Kolam di mana-mana. Nah kolam termasuk di dalam rumah. Sampai saya kemarin bilang. Dapur juga penuh air nih. Saya sampai bilang semu. Saya ngomong sama semu. Semu lagi masak. Saya bilang. Eh di belakang tuh. Kan ada biasa dapur. Terus kan ada tempat masak. Ada yang lebih rendah. Lumayan lah. Gitu. Terus airnya naik. Dari situ. Ada lubang air di situ. Nah. Tapi air yang muncul di belakang itu jernih putih. Saya bilang. Aduh. Coba ada ikan. Ikan emas gue tabur di situ. Wih. Keren. Pelihara ikan. Walaupun sebentar. Kita bikin lubang di kamar. Jadi ada drat. Jadi kalau air sudah mulai surut. Kita buka. Lalu air mengucur keluar. Itu tanya. Kalau banjir lagi gimana? Ya sudah. Kalau banjir lagi buka lagi. Ya sudah. Mau gimana? Jangan hati kita suka cerita kita. Jadi dirusakkan dengan kerisauan. Tidak perlu setahun paling berapa kali. Malah keringat. Kemarin. Selesai itu. Jalan kita. Banyak sampah. Banyak sampah. Kotor. Lumpur. RW kerja. Dia nyemprot. Saya pakai embel. Ambil air dari parit. Selesai. Buat. Selesai. Selesai. Buat. Tidak. Kalau tetangga yang gak keluar juga saya bersihin. Bersihin. Sisa pasti genangan air agak di tepi. Tapi jalan itu bersih. Keringat. Keringat. Habis itu sehat. Sehat. Pergi mana? Siap burger. Wah. Keren. Jadi kalau dibilang. Seger gak? Seger. Kenapa? Gue gak pikir kalau hujan dibanjir. Aduh pakai selimut itu enak. Enggak juga. Boleh. Boleh aja. Kalau bapak ibu mau begitu boleh. Kalau saya. Enggak. Saya keluar. Ya kan? Saya cuci-cuci semua. Saya ambil air. Saya lihat pas semua mau pakai air. Pakai air apa? Air pam. Pas saya tiba dari geriga-geriga. Saya kan ambil air itu di luar tuh. Ambil air siram. Ambil air siram. Siram. Jadi. Ambil melati otot. Ambil air siram. Ambil air siram. Enak. Kenapa? Ini kesempatan bagi saya untuk menyehatkan badan saya yang lebih laki. Ya. Dalam situasi seperti itu. Jadi bukan melati. Aduh. Ini bikin pusing. Ini apa. Ya memang bisa bikin pusing. Tapi. Saya bukan tipikal orang yang menangis di tempat itu. Saya akan berbuat sesuatu. Sekalipun berat. Saya lakukan. Apa. Masih ada hal yang bisa saya dapatkan dari situ. Positif dong. Ya kan? Positif dong. Saya siram-siram semua sampai bersih. Menih mati itu. Habis itu mandi. Habis mandi. Pergi makan. Ya kan? Enak sekali. Jadi apapun yang terjadi. Sudahlah. Jangan banyak mengeluh. Nah itu kekuatan datang dari mana? Bukan dari saya. Kenapa? Karena saya punya hubungan tertentu saya dengan Tuhan saya. Dan dia yang memberikan kepada saya hati, pikiran, jiwa, roh seperti itu. Amin. Kiranya dia juga memberikan kepada anda seperti itu. Kemarin saya bawa mobil ke gereja. Karena dengar sudah mulai air masuk. Saya datang setelah di rumah juga sudah siap. Saya ke sini. Wah air cukup dalam itu di depan. Saya pelan-pelan mobil. Bisa gak ya? Bisa. Bisa. Pokoknya kalau masih lihat trotoar di atasnya dikit masih ada kelihatan. Bisa. Tembus pelan-pelan sendiri. Pelan. Ya. Itu anak-anak. Di jalan banyak. Ya. Main air. Wah mau dekat ke mobil saya. Di belakang. Saya bilang. Eh. Jangan. Hati-hati kau. Jangan di sini. Ya. Bahaya ini mobil lagi jalan. Terus saya buka kaca. Saya buka kaca. Dan mereka lihat saya. Langsung teriak. Corona. Corona. Waduh. Saya kesel juga ya. Dia teriak. Corona. Corona. Sedangkan saya bawanya si Arfi Honda. Ini bukan Toyota Corona. Ya dok. Ya udah. Saya lewat pelan-pelan. Sampai di depan pintu gerbang sini. Mobil saya masuk. Habis masuk gerbang saya. Ambil ini. Foto-foto. Air sudah mulai surut. Di sini. Tapi sana masih dalam. Anak-anak itu datang. Lewat di depan saya lagi. Mereka semua nyanyi. Teriak. Corona. 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 Gue kesel. Hampir gue memarahin dia. Tapi ya sudah lah. Ya memang seperti itu. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Menakutkan sekali. Kita butuh Tuhan Elohim memimpin kita. Dengar-dengar katanya kuningan rasunan. Kuningan situ apartemennya. Kemarin berita ada seorang China. demam. Itu satu apartemen. Itu kelabakan dan ketakutan. Sampai sempat menyalahkan. Kenapa imigrasi bisa loloskan orang seperti itu. Tapi kita belum tahu. Beritanya selanjutnya apa. Tapi sampai hari ini. Ya kita sebagai negara Indonesia bersyukur. Ya belum ada dapat satu kasus kan. Indonesia belum ada kan. Singapura sudah naik di level orange. Sudah tinggal sedikit lagi naik di garis merah. Ya. Nah kalau dia naik garis merah. Anak-anak saya dan timnya itu. Semua orang tua sudah bilang tidak boleh berangkat. Tidak boleh berangkat. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dengan kondisi seperti itu. Sekarang andalan kita itu siapa? Yuk kita membaca. Yeremia 17 ayat 5. Kitab Yeremia. Yeremia 17 ayat 5. Yuk kita baca. Nanti siapkan lagu. Zaman sekarang berjagalah. Tahu lagunya? Ya? Tahu ya? Oke ya. Yuk. Yeremia 17 ayat 5. Kita baca. Satu, dua, tiga. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan kekuatannya. Serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Tuhan kita kasih tahu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan. Jangan menyimpang hati kita dari Yahweh, Elohim kita. Makanya hukum ketergantungan ini hari ini. Mengingatkan Anda. Yuk. Kita lebih mendekat kepada Tuhan kita. Mengandalkan firman Yahweh. Mengandalkan kuasa Elohim kita. Untuk menjaga kita dari segala kondisi yang ada. Mas Mur mengatakan dia akan memimpin hidupmu. Sekalipun ada ketakutan. Harus ada antisipasi terhadap virus seperti itu. Tetapi yang utama. Hidup kita punya satu hal yang penting. Selalu berserah dan berdoa. Minta Tuhan jaga dan lindungi kita. Karena kita tidak tahu virus ini sekarang ada di mana. Sudah malam mutasi lagi. Mutasi baru. Corona yang baru. Karena virus ini terus bermutasi. Bergerak. Lalu apa selain kita dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk menjaga, mengantisipasi. Mari saya ajak kita berserah. Jangan takut keterlaluan juga. Tapi juga jangan ceroboh. Hati kita, kita persembahkan. Hidup kita, keluarga kita. Minta perlindungan Yahweh Elohim. Inti Mesih. Kedekatan kita. Dan tinggal di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan kasih tahu sama kita. Supaya hidup kita menjadi penuh, sukacita, dan teguh. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jaman sekarang yang penuh dengan tantangan ini. Kita membutuhkan. Dia hadir. Bersama dengan kita semua. Haleluya. Haleluya. Jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan juga kita menyimpang hati kita dari Yahweh. Sebab semuanya itu dikatakan terkutuklah orang seperti itu. Jadilah orang yang di-bless. Yang diberkati. Yang mengandalkan Yahweh. Yang berharap kepada dia. Dan hati yang tertuju kepadanya. Jaman sekarang. Berjagalah. Lihat dunia bergeloran. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Jangan berlindunglah dalam sabda Tuhan. Jaman sekarang. Jaman sekarang. Berjagalah. Lihat dunia bergeloran. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan.